Seorang polisi wanita atau poluan mendapat tindak kekerasan saat mengawal aksi unjuk rasa di depan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Desember 2022. Secara tiba-tiba, ia ditampar oleh seorang pendemo saat hendak melerai masa. Tak terima atas tindakan tersebut, poluan itu melaporkan yang bersangkutan. Poluan yang juga korban diketahui bernama Aibda Evi Saptaryani. Saat itu, Aibda Evi sedang mencoba menenangkan masa yang tengah berunjuk rasa di KPU RI. Pelaku pemukulan diduga anggota Partai Prima yang sedang berdemo. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Zulpan menyebut pemukulan terjadi ketika adanya aksi dorong antara peserta aksi dan pihak kepolisian. Aksi dorong terjadi karena pendemo memaksa masuk ke dalam gedung KPU RI. Sang poluan pun berupaya menenangkan peserta aksi yang didominasi wanita tersebut. Namun tiba-tiba, salah seorang pendemo menampar wajahnya. Merasa dirugikan dengan aksi itu, Aibda Evi melaporkan terduga pelaku ke Polda Metro Jaya. Ada pun pelapor menyertakan sejumlah barang putih, mulai hasil visum, rekaman CCTV, serta surat tugas.